Oke Jadi, kalo misalnya lu tanya gue Di mata lu, Islam itu apa? Sesuatu yang kudus Masya Allah Masya Allah Gue diem lu langsung Oke Gue merinding Berarti kebuang tuh stigma-stigma negatif yang lu dapet tuh bang Begini, begini, begini Oke, oke, ini kita udah bahas Kemana-mana, detail udah dapet ya Spiritual banget Ada pertanyaan pamungkas saya yang akan saya tanyakan kepada Bang Vijay Daniel ini Iya itu Bang, sebenernya lu mau alaf apa gak sih? Hahaha Kita tunggu setelah yang satu ini tetap dikasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Vijay Daniel Mananta Tiba-tiba Beberapa hari terakhir ini menjadi viral Sebetulnya dari kemarin-kemarin Video ini sudah viral tentang Vijay Daniel Mananta ini Cuman saya tidak tertarik untuk mereaksen ya Karena Keimanan seorang Islam itu Tidak terletak kepada Mu'alafnya seorang artis atau murtadnya artis Ya jadi keimanan kita itu tentu berpatokan terhadap guru-guru besar kita Terhadap ajaran-ajaran guru-guru di Islam Ya guru-guru Islam Kemudian semakin kesini saya melihat kok semakin rame ini beritanya si Daniel Mananta Ya it's okay lah Kemudian dalam hati saya Saya berdoa semoga satu insan ini dipulihkan Mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang telah menciptakan dia Menciptakan kita Menciptakan pendeta Andri Tunggal juga Ya video ini direaksen oleh pendeta Andri Tunggal Tapi sebelum itu mari kita cek dulu Apa yang disampaikan oleh pendeta Andri Tunggal ini Terhadap Vijay Daniel Mananta Nah video yang membuat orang kemudian gempar Adalah karena Daniel mengatakan bahwa ada roh jahat dalam patung yang disembah Dan pertanyaan kita apakah ini kemudian menyindir orang Kristen Terutama saudara-saudara kita dari Kristen Katolik Nah tanpa berlama-lama saya mengajak kita untuk melihat apa yang menjadi komentar dari Daniel Mananta ini Mari kita saksikan Ini mungkin sebuah kejutan gak deh Ternyata gue juga setuju sama uang soal ini Oke Unclean spirit Oke Di patung Ini kayu yang lu gunakan untuk membuat patung yang cantik, yang indah Lu gunakan buat masak Buat bakar kayu untuk menghangatkan badan lo Dan abis itu patung yang sama yang lu gunakan tiba-tiba lu sembah-sembah Itu bodoh Bodoh Gue setuju kalau misalnya ada unclean spirit di patung Oke Ya teman-teman baru saja mendengar apa yang dikatakan oleh Daniel Mananta dan akhirnya orang punya dasar ketika mengatakan bahwa Daniel Mananta ini sudah semakin menuju ke Islam Karena argumennya mirip sekali dengan statement dari Ustadz Abdul Somad Daniel kemudian mengatakan bahwa Islam itu kudus Daniel kemudian mengatakan bahwa Islam itu kudus Nah sahabat Iwan Villa Patung itu adalah sesuatu kebodohan Kenapa? Karena kayu yang sama bisa dijadikan patung Kayu yang sama bisa dijadikan perabotan rumah tangga Kayu yang sama kadang juga dibakar untuk menghangatkan badan Kadang juga dibakar untuk mematangkan sebuah makanan atau daging disitu Bunyi di dalam pasal Yesaya 44 ini Makanya orang itu disebut bodoh Karena kayu yang sama itu bisa menjadi apapun Tapi ketika begitu dibuat Dibuat semirip mungkin dengan bentuk Tuhan ya Entah Tuhan yang mana maksudnya Kenapa lalu kemudian patung itu disembah Iya kan? Bahan dasarnya sama Sama-sama kayu Tapi begitu berbentuk patung yang menyerupai Tuhan mereka Kenapa lantas kemudian disembah Inilah yang menjadi dasar argumen kenapa Daniel Mananta mengatakan bahwa menyembah patung itu adalah sebuah kebodohan Kemudian saya itu sebetulnya dari dulu itu punya impian Nantang pendeta, pastor atau apologet Kristen itu Ya bukan berdebat ya Semacam challenge maksud saya Jadi challenge-nya itu misalkan begini Katakanlah ada orang yang menerima tantangan saya Dia seorang pendeta mungkin Kita bertemu di sebuah sekolahan Sekolah menengah atas Nah di dalam kelas saya ingin memberikan tantangannya itu begini Silahkan pendeta meminta saya membacakan 20 ayat Al-Quran Terserah pendetanya mau ayat yang mana saja Dan saya akan bersedia membacakan 20 ayat Al-Quran yang pendeta mau Demikian sebaliknya saya juga ingin meminta si pendeta tersebut Membacakan 20 ayat kitabnya dia Di depan semua siswa SMA Sekolah menengah atas Apakah ada yang mau dengan tantangan itu Jika saya yang memilihkan ayat-ayat mana saja yang harus disampaikan di depan kelas Saya yakin Saya sangat yakin sekali Tidak akan ada satupun seorang pendeta atau apologet Kristen yang mau menerima tantangan saya Saya yakin itu Kita harus melihat sebenarnya apa yang ada di belakang pernyataan Daniel soal ini Ada asumsi di balik perkataan Daniel Menanta tentang Yesaya 44 ayat 13-20 Dan dia selalu mengatakan orang Kristen baca dulu Orang Kristen baca dulu Begitu Baca dulu Nanti digoreng lagi sama Sama mereka yang cari kesalahan yang bodoh ya Oke Yesaya 44 ayat 13-20 itu isi Nah cuman ketika Daniel mengatakan di dalam patung ada roh jahat Saya pikir Di dalam perjanjian lama juga Habakuk pasal 2 ayat 19 mengatakan Celakalah orang yang berkata pada sepotong kayu terjagalah Kepada sebuah batu bisu bangunlah Masa kan dia itu mengajar Jadi Habakuk juga menyindir Orang-orang yang menganggap di patung itu ada dewa gitu loh Di patung itu ada kekuatan supranaturalnya Memang patung itu bersalutkan emas dan perak Tapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya Jadi Habakuk yang mengatakan bahwa patung-patung itu tidak punya kuasa Mereka tidak menyembah patung Patung-patung tersebut adalah Alat bantu Yang membuat orang-orang ketika berdoa Itu merasa tertuju perhatiannya kepada Figur yang direpresentasikan oleh patung tersebut Jadi ini bukan soal masalah menyembah patung Tapi ini misalnya kalau ada patung Yesus Maka doanya kepada figur Yesus yang direpresentasikan pada patung Pendeta Andre Tunggal barusan mengatakan bahwa patung itu adalah alat bantu Jadi mungkin maksudnya itu adalah alat bantu supaya umat Kristen itu lebih fokus Kristen atau Katolik itu lebih fokus Bahwa patung ini adalah bentuk representasi dari Tuhannya Dia lupa Saya anggap pendeta Andre Tunggal Lupa terhadap di dalam ayat keluaran 20 nomor 4 sampai dengan 6 terjemahan baru Di situ Tuhan di dalam bibel ya Saya bilang Tuhan di dalam bibel lah Biar tidak berbelit-belit Tuhan ini mengatakan bahwa Memerintahkan bahwa Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun Yang menyerupai apapun yang ada di langit Di atas atau yang ada di bumi di bawah Kemudian pada ayat yang terakhir Dia mengatakan Tuhan mengatakan Yaitu mereka yang mengasihi aku Dan yang berpegang pada perintah-perintahku Jadi jelas di sini bahwa Tuhan di dalam bibel itu memerintahkan Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun Selama ini ayat ini Apakah sudah direvisi? Kan belum juga Ya begitu Pendeta Andre Tunggal Ya bagaimana cara Anda membantah ayat di dalam keluaran ini? Dalam ayat ini saja Itu bisa kita simpulkan tiga hal Sebetulnya yang dibahas dalam keluaran ini tadi Yang pertama yaitu Janganlah membuat patung dalam bentuk apapun Ya dalam bentuk apapun ya Apapun itu bentuknya Yang mirip dengan ciptaan Tuhan Yang ada di bawah langit Dan ada di atas bumi Jadi apapun itu bentuknya patung Jangan dibikin Yang kedua adalah Yaitu perantara Atau dalam Islam itu Kita mengenalnya sebagai Wasilah Apalagi membuat patung Sebagai perantara Yang Anda mengatakan tadi bahwa Patung yang dibuat di dalam gereja itu adalah Bentuk representasi dari Yesus atau apalah itulah Nah itu ya sebetulnya yang dilarang Di dalam ayat ini Sebagai perantara Kan itu sudah tidak boleh sama sekali Dan itu tertuang di dalam kitab Anda sendiri Kenapa Anda masih mengingkari itu? Bagaimana sebetulnya ajaran dalam Kristen ini Sebetulnya kayak apa? Kalau ayatnya ada Tapi Anda masih menentangnya Seperti yang kita tahu Dalam kebiasaan Ibadahnya umat Katolik Ketika Jumat Agung Itu kan ada ibadah Seperti mencium kaki patungnya Yesus itu Iya kan? Nah itu bagaimana Yang seperti itu? Itu patung yang dicium Lalu kemudian Jika saya membaca Argumen Argumen-argumen Postingan tentang patung Itu banyak sekali yang mengatakan bahwa Oh itu patungnya Tidak terbuat dari kayu Tapi terbuat dari semen Ya justru lebih celaka lagi Kalau terbuat dari semen Karena semen yang sama Juga kadang dibuat Untuk keramik Yang nempel di kamar mandi Bagaimana kalau yang seperti itu? Kemudian yang ketiga adalah Patung yang ada di gereja-gereja Atau ada di rumah Anda Biasanya itu kan berwujud Mirip sekali Dan berbentuk utuh Seperti manusia yang seutuhnya Cek misalkan Koreksi semua patung yang ada di gereja Ini mohon maaf ya Pendidikan Tretunggal Di gereja Anda Misalkan ada patungnya Yesus Itu kan terbuat utuh Tangannya ada Jarinya ada Matanya ada Mulutnya ada Kakinya ada Perutnya ada Rambutnya ada Semuanya ada Dan itu betul-betul mirip Dengan manusia Dan di ayat keluaran ini Tadi kan sudah Dijelaskan bahwa Tidak boleh berbentuk Apapun yang ada Di bawah langit Yang ada di atas bumi Ya Ini merespresentasikan apa Sedangkan di ayat Anda sendiri Sudah dilarang itu Sebetulnya Buat Anda yang berpolemik Di kekristenan Tentang masalah patung ini Sebetulnya masalah ini Bisa dijawab dengan Satu kalimat Yang sederhana saja Misalkan Anda Mengatakan bahwa Hukum Taurat Sudah dibatalkan Dengan kematian Yesus Selesai sudah Masalahnya Iya kan Padahal memang Semua hukum-hukum Taurat Seperti sunat Itu kan memang Sudah dibatalkan Menurut apologet-apologet Kristen yang lain Ketika Yesus itu Sudah Dimatiin Dibunuh Maka hukum Taurat Semuanya sudah batal Coba Anda Menggunakan argumen Yang sama Menjawab bahwa Patung sudah Boleh dibuat Ketika Yesus Sudah mati Misalkan Nah selesai sudah Jadi Anda Tidak perlu berpolemik lagi Maka kami pun Juga tidak bisa Menyanggah Apa-apa yang Dibantah oleh Anda Kepada Pernyataan Daniel Mananta Ya dalam hal ini Saya merasa Perlu Membantah Atau perlu Membantu Daniel Mananta Untuk membantah-membantah Semua Apologet-apologet Kristen yang dikatakan Oleh Daniel Mananta Ya karena Saya merasa bahwa Daniel Mananta ini Sudah dekat dengan Islam Sudah hampir Mendapatkan Hidayah Dan saya merasa Perlu untuk Membelanya Demikian dari saya Wabilai Taufik Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton